Soal kelangkaan minyak goreng dan juga harganya yang mahal yang sampai saat ini masih terjadi nih. Kalau nggak salah, kelangkaan dan harga yang mahal dari minyak goreng ini sudah dimulai sejak Oktober 2021 ya Mas Eka, kalau nggak salah. Dan ini udah berjalan sekitar 3 bulan lebih gitu ya. Dan belum ada solusi yang bisa menjadi solusi gitu ya Mas. Udah beberapa hal dilakukan pemerintah, mulai dari menekan harga eceran tertinggi, dari Rp14.000 sampai sekarang ke Rp11.500 ya untuk yang curah. Tapi belum berhasil. Nah Mas Eka, kemarin kan Ombudsman juga melakukan berbagai riset atau penelitian atau sidak namanya ya. Dan apa aja temuan yang ditemukan oleh Ombudsman nih untuk menyikapi masalah kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal? Oke baik, terima kasih sahabat medkom. Pada terkait dengan perangkaan dan tingginya harga kedelai, sejak awal bulan Februari, Komunisme Republik Indonesia beserta 34 kantor perwakilan seluruh Indonesia melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan minyak goreng di lapangan. Nah, hasil pemantauan pertama sudah kami sampaikan pada tanggal 8 Februari ke publik dan pada tanggal 22 Februari kemarin kami menyampaikan yang kedua. Nah, intinya setelah kami melihat dalam dua pekan terakhir ini yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 22 perkembangan yang terjadi itu panic buying semakin berkurang. Nah, ini langkah yang sangat baik sekali. Artinya mungkin ini juga diikuti oleh kesadaran masyarakat untuk membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, harga di pasar retail modern memiliki tingkat kepatuhan relatif tinggi terhadap harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini terjadi baik itu di pasar modern maupun juga di retail modern. Akan tetapi sebaliknya di pasar tradisional maupun di retail tradisional tingkat kepatuhannya relatif rendah gitu ya. Terus meskipun di pasar modern dan di retail modern kepatuhan H&T-nya relatif tinggi, akan tetapi kedua pasar ini baik yang modern maupun yang retail ini memiliki hal yang sama yaitu terjadinya pelangkaan. Jadi masih saja kelangkaan itu terjadi, bahkan beberapa toko ataupun retail memang kosong, tidak menjual minyak goreng. Nah, terus selain itu juga terjadi praktek banding harga di mana membeli minyak goreng tetapi syaratnya harus membeli produk lain gitu. Terus juga ada yang membeli minyak goreng tapi harus menjadi member tertentu. Nah, sehingga itu juga kami melihat bahwa yang paling penting secara umum kenapa kelangkaan ini terjadi, karena masih adanya pembatasan pasokan yang masih terjadi di rantai distribusi ini. Jadi ada kekosongan lah kurang lebih, sehingga berdampak pada ketersediaan pasokan yang di retail baik itu modern maupun tradisional terbatas mas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.